Kembali lagi Buletin Anius Malam, pemirsa makam Syekh Muzakir, toko Islam asal Demak, Jawa Tengah, memiliki keunikan tersendiri. Makam yang dulunya terletak di pemukiman padat itu menjadi satu-satunya area yang terhindar dari abrasi pantai utara Jawa. Mau tahu seperti apa bentuk makam terapung tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah lokasi makam terapung Bah Muzakir atau Syekh Muzakir di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Sekilas, makam toko Islam yang berada di pantai utara Jawa ini terlihat seperti bunga teratai di lautan. Semula area makam Syekh Muzakir merupakan permukiman padat penduduk. Namun, abrasi telah mengerus kawasan ini sejauh 2 km sejak tahun 1995. Uniknya, dari seluruh perdukuhan yang hilang, hanya area makam Syekh Muzakir yang bertahan dari gerusan abrasi. Lantaran disebut makam keramat, banyak warga berziara untuk sekedar mengirim doa atau mengalap berkah. Untuk menuju makam tersebut, sebagian warga menumpang perahu motor dari kawasan wisata laut Morosari Sayung. Tapi, tidak sedikit dari mereka memilih perjalanan kaki sejauh hampir 4 km. Menurut Sutarmain, juru kunci makam, Syekh Muzakir merupakan keturunan Sunan Kalijaga dan murid Mbah Soleh, Darat Semarang. Tokoh Islam tahun 1900-an ini pernah ikut perang melawan Belanda hingga keliling Pulau Jawa. Sebelum akhirnya, kembali ke kampung halamannya hingga wafat. Kini keturunan Syekh Muzakir yang tinggal di desa Padono, berusaha merawat makam leluhurnya itu agar terhindar dari abrasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, INews melaporkan.